Kadang-kadang ujian yang menimpa di kita itu panjang sekali Sampai ada yang mengalami sakit bukan hanya setahun, dua tahun, puluhan tahun Dari usia sekian sampai meninggal beliau mengalami sakit yang sama Kadang-kadang ujian itu berkepanjangan, gak ada habis-habisnya Ingat, hadis Rasulullah SAW tidak ada ujian menimpa seorang muslim dan muslimah Di dalam dirinya, hartanya, anaknya sehingga dia bertemu Allah tidak punya dosa Maka kalau kita lihat orang yang lagi sekaratul maut Kadang-kadang gak meninggal langsung Biasa ada yang mengalami sekaratul maut sebulan Ada yang dua bulan, ada yang seminggu, ada yang berapa hari Ada orang bilang panggil anak-anaknya biar ikhlaskan Gak ada urusan dengan ikhlasin, mau diikhlasin gak ikhlasin dimati kok Kenapa belum tiba waktunya mau diikhlaskan maaf Mau dipanggil ulama, mau panggil keluarga Saya ikhlaskan Bapak biar mati Itu gak bakalan mati kalau belum tiba ajarannya Terus itu disitu kenapa sampai Allah menguji, membebani dia Bayangkan, banyak orang mengalami sekaratul maut berhari-hari, berbulan-bulan Itu sebenarnya itu baik untuk beliau Kenapa? Dia Allah bersulit, dia di akhir hayat Nanti dia benar-benar mengalami kesulitan Nanti biar mati Menghadap Allah Tidak ada dosa Karena Allah ingin menghabisi dosanya di dunia Allah ingin mengakhiri dosanya di dunia Maka Nabi mengatakan Azab umatku, umatku ini dirahmati Allah Azab umatku ini Tidak berkepanjangan di akhirat Hanya diberikan di dunia Gembah bumi, sakit, kesulitan Itu maka umat Islam ini Selama antum la ilahil Muhammad Rasulullah Yakin antum masuk surga Maka jangan digesari dari kata La ilahil Muhammad Rasulullah Antum ucapkan La ilahil Muhammad Rasulullah Masih di dalam hati antum Antum walaupun masuk ke dalam neraka Nabi keluarkan antum lagi Ya Rab ini umatku Maka syafaat Nabi itu Syafaatul Uthuma Bagi mereka-mereka yang melakukan dosa Maka Nabi itu tugasnya Nabi SAW Mengeberikan syafaat kepada kita Nanti di hari kiamat Dan itu syafaat yang tidak ada semisal Sudah syafaatnya Allah SWT Syafaat maka disebut syafaat terbesar Syafaatul Uthuma Syafaatul Kubra Salallahu Alaihi Wasallam Maka jangan berfikir bahwa Orang yang sedang sekaratul mati itu Sedang belum diikhlaskan Keluarganya belum dimaafkan Enggak Itu belum tiba ajarnya Tapi Allah SWT Berkehandak agar dia dipersulit Di akhir hayat Biar nanti dia meninggal Kata Nabi Nggak punya dosa sama sekali Dia langsung Masuk ke dalam syurga Kemudian para jamaah dimulakan Allah SWT Allah berfirman Wama asabakum min musibatin Fabimakasabat aidiku Musibah yang menimpa dikari itu Gara-gara perbuatan kalian Gemba bumi Gunung menutus Banjir dan lain sebagainya Dan sebagian ulama salaf Law lal masaib Law radna al akhira ma falis Kalau bukan musibah ujian Yang menimpa di kita di dunia Kita datang ke akhirat Negeri akhirat Kita udah bangkrut Artinya nggak punya pahala sama sekali Karena Allah memberi kita Cobaan dan ujian di dunia Maka jadi pahala buat kita Bagi mereka yang sabar Bagi mereka yang rida Bagi mereka yang bersyukur Kepada Allah Atas apa yang menimpa di dunia Sayyidina Umar Adil Khattab Beliau kalau tertimbang musibah Beliau selalu mengucapkan Alhamdulillah Orang lain terkejut Anda mengucapkan Alhamdulillah ketika musibah Harusnya indahillah Menilai racun Kata Sayyidina Umar Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Bahwa musibah ini Tidak menimpa urusan agama Ya saya masih salat Masih ibadah kok Musibah-musibah lain Gampang Ringat Tapi jangan sampai musibah Menimpa agama Apa? Ketinggalan salat Mendustakan zakat Mendustakan Al-Quran Mendustakan Nabi Dan seterusnya Terus apa faidah Dan pelajaran Yang kita betik-betik Daripada musibah Dan bencana Dan ujian Yang menimpa diri kita Sebagai suara muslim Yang pertama Merelasisikan Ubudiyah kepada Allah Penghambaan kita Kepada Allah SWT Karena manusia Dalam segala keadaan itu Dia tidak akan Lebih daripada Dia seorang hamba Dia tidak bisa Berbuat apa-apa Dia sekitar Seorang hamba Allah berfirman Tidaklah Allah Tidaklah Allah ciptakan Manusia dan jin Melangkan mereka beribad Maka hamba itu Dia berbindah Antara syukur Dan sabar Ya kita semua begitu Antara kita bersyukur Kepada Allah Mendapatkan Kenimatan Dan kita bersabar Dengan mendapatkan Ujian Maka orang-orang muslim itu Tidak tertipu Dengan kesenangan dunia Dan dia tidak Gelisah dengan Musibah yang menimpa dirinya Kemudian yang kedua Tawbah Bertawbah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Tawbah Yang nasuh Yang ketiga Ikhlas Menerima Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan melakukan Tazkiyatun nafs Mensucikan jiwanya Mensucikan hatinya Allah berfirman Qad aflah Haman zakah Sungguh beruntung Mereka yang mensucikan Jiwanya dan hatinya Yang keempat Kita selalu Bertadarrua Kepada Allah Kembali kepada Allah Bertua Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima Dengan dosa Yang menimpa diri kita Maaf Dengan ujian Dan musibah Menimpa diri kita itu Menjadi penghapus dosa Kata Nabi Sampai duri Yang anda injak Itu menjadi penghapus dosa anda Tapi jangan jalan Di tempat yang ada durinya Biar habis dosa Itu hilang Nyawamu mati nanti Maka jangan pilih Jalanan yang ada duri Kemudian anda injak Biar dosa anda hilang Takut nyawa anda hilang Roh anda hilang disitu Maka orang yang Benar-benar Mengalami Cobaan dan ujian Dia Akan diampuni Dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keenam Pahala besar Yang dia beraih Yang dia dapat Seorang hamba itu Kalau benar-benar Dia Bersabar Terhadap musibah Menimpa dirinya Dia akan meraih Pahala yang besar Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang mereka Yang sabar Sesungguhnya Orang yang sabar Itu akan diberi Pahala Tanpa batas Maka kita sabar Kenapa Tidak ada batasnya Tidak bisa kita ukur Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mereka Yang menghadapi Masalah Dengan sabar Yang terakhir Allah ingin Membedakan Antara orang Mumin Dan orang kafir Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Membedakan Antara orang yang baik Dan orang yang buruk Ketika mereka Menghadapi Ujian Dan cobaan Nampak Kelihatan sikapnya Orang yang Tertimbang musibah Ujian Cobaan Nampak Sikapnya Yang beriman Dan nampak Sikap orang-orang kafir Dan orang-orang yang Tidak taat Kepala Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah Senatiasa Berdoi Berkaya kita semuanya Wallahu ta'ala A'lam Wa'alam Bessalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!